Baik, terima kasih Mas Amri atas kesempatannya. Kemarin sempat ngobrol dengan Mas Amri ya, sebetulnya kita pengennya awalnya ngobrol-ngobrol berdua cuma supaya mungkin lebih banyak yang bisa dengar jadi kita bikin diskusi santai gitu ya. Jadi ini juga lebih, apa ya, saya mungkin ngobrol aja ya, curhat lah atau diskusi lah, sharing terkait pengalaman saya terkait dengan beasiswa. Oke, tadi mungkin sudah disampaikan ya saya ini lulusan UIN ya lulusan UIN, terus S2 di UIN itu jurusannya studi Islam, jadi kalau yang pernah KIN pasti itu ya, belajar agama dan yang lainnya KIN juga banyak, sekarang lulusan umum, tapi saya lulusan agama, kemudian S2 di Ohio University dan sekarang di apa namanya, di Griffith University untuk Center for Applied Health Economy supaya terarah, mungkin saya nanti akan kita diskusi banyak ya karena terkait dengan pengalaman saya ini tapi saya mungkin supaya untuk memberi motivasi saya sudah menyiapkan satu slide ya satu slide ini sebagai apa namanya ya penyemangat aja buat kita semua terutama bagi saya ya juga karena saya juga ini baru mulai nyantri lagi ya mulai sekolah lagi apa namanya kurang lebih seminggu ini saya baru tanggal 7 berangkat ya hari ini minggu pertama baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini materi saya mengetuk pintu langit menggapai beasiswa ya jadi memang saya beri judul seperti ini karena ya kalau misalkan tadi ditanya tips dan triksnya ya ini memang mengetuk pintu langit gitu ya triks yang paling utama yang yang bisa saya share gitu ya artinya memang kalau namanya beasiswa itu saya juga kalau ditanya kenapa bisa dapat beasiswa di Amerika dan di Australia itu ya ini benar-benar apa namanya berkah ataupun apa namanya mungkin yang diberikan kepada saya dari langit gitu ya dari Allah SWT karena memang kalau kalau teman-teman lihat latar bangga saya itu zigzag sekali saya studi Islam studi agama kemudian ke International Development Studies yang dapat basiswa pulverat di Amerika yang mungkin lebih banyak ke ekonominya juga lebih banyak ke apa ilmu sosial ya kemudian sekarang ke ekonomi malah ekonomi kesehatan jadi kalau cerita ke yang lain kok bisa gitu orang orang IIN ke ekonomi kesehatan tapi inilah mungkin mengetuk pintu langit bahwa ya kita banyak-banyak berdoa dan tentunya berusaha untuk menggapai beasiswa nah ini yang kedua ini justru yang harus diperbanyak lagi karena beasiswa itu bukan mengejar beasiswa atau kita mencari beasiswa itu tidak seperti menunggu Laila Telkodar ya kalau Laila Telkodar kita nunggu beribadah di masjid kalau itu beasiswa kita harus banyak berusaha melakukan banyak hal yang sebetulnya ya mungkin kalau tahu medannya sebetulnya sederhana gitu ya sederhana saja tapi ya tidak semua orang mau dan menggerakkan ataupun membeli ketekat untuk mencapai nah ini saya pengalaman saya itu dapat beasiswa di beasiswa Pulbright Scholarship ya untuk master tahun 2017 sampai 2019 lulusan saya Master of International Development Studies di Ohio University di di kota Athens ya Ohio disitu mungkin kalau yang senior itu lulusan di situ alamardum Buya Sapi ya Buya Sapi Ma'rif itu lulusan S2 nya disana kemudian ada Pak Kiki terus mungkin yang toko media itu banyak juga disitu ya yang disini di Ohio University ini betulnya kotanya kecil tapi kampusnya cukup cukup apa namanya tua gitu termasuk salah satu kampus pertama di Ohio kemudian kalau best kalau untuk tip dan pengalamannya teman-teman sebetulnya bisa cek disini klik pulbright di danewika.com di blog saya itu ada disitu jadi kurang lebih ini saya meng apa apa belajar di Amerika selama dua tahun dengan beasiswa full ya dari apa namanya dari pulbright dari pemerintah Amerika disebut beasiswa full karena memang jenis beasiswa itu banyak ya jadi ada yang beasiswa itu hanya menanggung biaya SPP-nya ya atau tuition fee ke kampusnya ada yang juga menanggung sleeping allowance atau living cost atau biaya hidup misalkan untuk kontrakan dan juga makan jadi ada banyak-banyak beasiswa juga yang sebetulnya beredar ya di kampus-kampus luar negeri karena memang untuk graduate studies atau untuk S2 dan S3 itu rata-rata semuanya pakai beasiswa beasiswanya ada yang dari internal kampus ada yang dari negara ada yang dari multinasional juga nah ini saya pengalaman dapat beasiswa fullbright nah ini pengalamannya nanti saya ceritakan di tengah-tengah ya jadi untuk mendapatkan beasiswa fullbright itu sebetulnya panjang perjalanan saya tahun 2017 itu sebetulnya saya mulai untuk apply apply itu tahun 2013 jadi sekitar 3 tahun atau 4 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa ini jadi teman-teman saya jadi ini waktu perangkatan kemudian ini di perpustakaan ini teman-teman saya satu kelas ada kurang lebih satu angkatan ini ada sekitar ini sebetulnya dua ini ya dua dua kohort ya jadi angkatan 2006 dan 2017 ini jadi satu angkatan cuma 15 orang di kelas saya ini waktu saya nah kalau mau nah sekarang setelah 2017 saya berangkat 2019 2022 sampai nanti 2026 atau mungkin bisa lebih sampai 2027 saya juga dapat beasiswa lagi tapi ini yang kedua beasiswanya agak berbeda kalau tadi beasiswa apa namanya fullbright itu untuk S2 apa namanya dari pemerintah Amerika dari Kemenlunya Amerika kalau ini dari Griffith University dari kampusnya jadi Griffith University itu punya program namanya ini dua ini GUPRS Griffith University for Graduate Research Scholarship jadi beasiswa untuk mahasiswa yang melakukan riset ini untuk GUPRS itu untuk biaya getting allowance dan ada saya juga dapat beasiswa yang kedua itu adalah Griffith University International Postgraduate Scholarship jadi ini yang kedua ini apa namanya apa namanya untuk SPP-nya atau tuition fee-nya jadi kalau ke Griffith bisa dapat dua ini nah ini nah nah ini kenapa saya bisa dapat beasiswa dua beasiswa ini pulbright Griffith University sebetulnya latar belakangnya sebetulnya karena memang pertama ya niat ya niat saya sejak SMA atau sejak apa namanya saya SMP itu sudah pengen atau punya keinginan lah untuk bisa sekolah ya setinggi-tingginya kan kalau bisa ke luar negeri gitu ya dan yang kalau bisa gratis ya karena apa karena memang keluarga saya juga saya bukan dari keluarga yang mampu jadi mungkin kalau di kampus saya itu dulu di di Amerika di Ohio University ada istilahnya first generation student gitu ya jadi ada program untuk mendampingi mereka yang rasa dari keluarga yang mereka adalah generasi pertama yang kuliah gitu ada yang nah itu saya itu termasuk hal itu jadi saya di keluarga saya sebetulnya tidak ada kultur kuliah gitu ya jangankan sampai ke S3 di luar negeri gitu untuk S1 saja dari 20 orang teman sangkatan saya dulu yang kuliah cuma dua gitu yang itu pun saya salah satunya gitu dan yang yang dua pun saudara saya itu cuma kuliah sampai S1 jadi kulturnya itu gak gak kuliah gitu jadi kalau terbayangkan sampai ke luar negeri sampai ke S3 dia itu awalnya gak terpikir ke arah situ tapi memang saya waktu itu dari sejak SMP punya niat pengen sekolah sepinggi-tingginya gitu ya dan gratis karena saya gak punya biaya untuk itu akhirnya ya ketika nah ini saya punya mimpi belajar enam malam malum bahwa kita harus punya niat dulu nih apapun harus punya intensi harus punya teka dulu goal dulu ya kalau udah punya goal tadi saya dari orang kampung yang tidak punya orang tua yang kuliah bapak saya SMP ibu saya SD gitu ya dan saudara-saudara saya juga banyak sedikit banyak sekali yang tidak kuliah bahkan SMA juga mungkin ada sedikit gitu ya nah ini saya punya mimpi untuk belajar ke luar negeri nah sebetulnya sebetulnya kalau dilihat waktu SD SMP SMA memang saya lumayan bagus ya apa namanya prestasi saya secara akrim lumayan bagus tapi setelah kuliah itu sebetulnya saya mengalami kesulitan IPK saya cuma 2,6 ini semester 8 itu IPK saya cuma 2,6 gitu ya jadi sebetulnya kalau ketemu saya di S1 itu kok gak bakal ada yang nyangka kalau saya bisa sampai ke S3 gitu ya karena IPKnya 2,6 tapi karena saya punya mimpi belajar ke luar negeri ya kemudian saya belajar terus ngulang-ngulang-ngulang sampai 3,1 nah ini karena apa salah satu yang harus kita penuhi dalam mengejar beasiswa itu adalah memenuhi persyaratan persyaratan administrasi ya persyaratan apa administratif itu adalah salah satunya adalah kita harus punya IPK minima 3,0 ya saya 3,01 ini kuliah saya 8 tahun nah nah ini kenapa saya tadi sampaikan bahwa saya dapat beasiswa ke S2 itu sebetulnya perjalannya panjang karena saya daftar beasiswa itu 9 kali untuk S2 ya mungkin kalau ditambah S3 saya daftar itu berarti 13 kali ya karena S3 saya daftar 4 kali juga nah ini 9 kali ya 9 kali itu tidak bukan 9 tahun tapi AAS atau Australia Award Scholarship saya daftar 3 kali ya 3 tahun kemudian Zaid itu kemudian saya daftar juga di tahun yang sama ya New Zealand kemudian saya daftar juga ke Jerman ke DAAD LPDP saya 2 kali nah ini sekian banyak saya baru daftar ke Pulbret 1 kali terakhir tahun 2016 ketika saya udah berapa kali ini 7 kali gagal ya 7 kali gagal kurang lebih saya coba ke 8 kali gagal saya coba ke Pulbret ternyata di Pulbret di AAS saya 3 kali daftar nggak pernah sampai apa namanya nggak pernah sampai ke wawancara sekalipun ya bahkan seleksi administratif juga saya nggak lolos Enzahir juga sama saya nggak seleksi administratif nggak lolos Jerman juga sama LPDP pernah sampai wawancara 2 kali nah Pulbret sekali saya langsung lolos saya dapat beasiswa Master S2 kemudian rangka tahun 2017 nah ini saya ingin menunjukkan disini sebetulnya kalau kalian ingin dapat beasiswa mungkin saya sebetulnya bukan terima siswa atau mahasiswa yang brilian tapi mungkin saya ingin tunjukin bahwa disini ini usahanya yang gede saya nggak pernah pantang menyerah 9 kali bahkan mungkin 10 kali sampai 13 kali sampai sekarang saya coba terus karena saya punya prinsip bahwa kalau memang kita mau kalau memang kita ingin coba coba itu sampai kapan ya sampai berhasil kalau memang kita mau sampai berhasil jadi tidak ada bukan masalah 9 kali 7 kali 8 kali 10 kali sepanjang memang kita masih punya ini ya masih punya apa namanya elegibilitas cocokan ya dengan kriterianya ya coba aja gitu ya karena memang mungkin ada gini nanti ya biasiswa itu banyak ya ada yang membatasi umur misalkan untuk S2 itu rata-rata dibatasi umurnya itu 35 tahun waktu itu saya dapat umur 34 tahun jadi saya cuma 1 tahun lagi itu jatah saya ya ada kalau dokter itu 40 tahun saya sekarang 38 atau 39 nanti akhir tahun jadi masih bisa nah itu elegibilitas kita tapi ada biasiswa yang memang tidak membatasi umur ya sekarang ada yang S2 40 tahun gak bisa ada yang tapi ada yang S3 juga udah 50 masih S3 gitu tapi intinya memang lebih cepat lebih baik waktu itu saya karena memang setelah lulus saya 8 tahun kuliah kemudian saya kerja dulu gitu ya kerja di NGO kemudian saya jadi aktivis pengendal di Tembakau disitulah kenapa saya bisa masuk ke International Development dan bisa masuk ke kesehatan karena saya setelah kuliah di IIN itu saya aktif di program-program kesehatan masyarakat nah ini mungkin poin kedua jadi yang pertama itu niat rencana dan aksinya harus kuat ya coba terus coba terus tentunya dengan belajar ya jadi gagah sekali belajar mana yang kurang kita perbaikin terus belajar pokoknya learning by doing gitu ya karena gak ada tips beasiswa ya gak ada cara-cara triks berhasil karena setiap orang macam-macam beda ya ini saya misalkan kalau saya bilang kalau kalian mau belajar soal AS ADS ini belajar dari 3 kali kegagalan saya kalau belajar New Zealand berarti 1 kali saya gagal Jerman 1 kali 2 kali tapi kalau belajar full-bright saya sekali langsung jadi padahal aplikasinya gak terlalu jauh tapi jadi itu nah ini pertama itu usaha yang kedua kita juga harus membangun portofolio tadi ya mungkin kalau kenapa saya bisa lolos di full-bright di Amerika apa karena saya waktu itu proposal penelitian saya adalah saya ingin mencoba mengembangkan kajian soal pengendalian konsumsi rokok ya pengendalian tembakau tapi ditinjau dari sudut ekonomi gitu ya jadi cost benefit analisis karena waktu itu di dalam advokasi saya pengalaman memperjuangkan pengendalian tembakau apa namanya orang itu banyak berdiskusi berdebat bahwa ini kita mengendalian rokok mau mempertahankan ekonomi atau mempertahankan kesehatan mau membela ekonomi atau membela kesehatan nah itu sebetulnya ada kajiannya cost benefit analisis jadi saya ingin belajar itu jadi yang saya bangun adalah portofolio karena saya mau lakukan kajian lakukan advokasi jadi ketika saya aplikasi pull break itu orang tidak hanya melihat IPK saya yang 3,61 atau saya yang kuliahnya 8 tahun tapi jika dia melihat sebetulnya apa yang sudah saya lakukan selama ini saya pernah dorong ada roadmap pengendalian tembakau itu terlibat juga dalam advokasi PPK 109 dan yang lain-lain untuk pengendalian tembakau jadi kita sebetulnya nanti karena nanti dalam seleksi biasiswa kita akan ditanya atau disuruh untuk membuat tulisan personal statement dan apa namanya studio objektif kita akan membuat dua esai yang pertama itu esai personal statement itu menjelaskan kita selama ini sudah ngapain dan kenapa kita layak untuk dipilih atau diberikan besok terus yang itu esai yang pertama kemudian studio objektif studio objektif itu adalah kita mau belajar apa dan setelah belajar itu mau ditaktikan mau digunakan untuk apa ilmunya nah itu jadi ini sebetulnya banyak tipsnya tapi gak saya bikin pointernya jadi ini seperti ini nah ini nama mahlubi niat ya rencana niat rencana aksi praktekan learning by doing karena gak pernah sekarang kalau teman-teman lihat di youtube atau di blog-blog itu banyak sekali yang sudah share sebetulnya bagaimana trik-trik mendapatkan beasiswa tapi ya yang prakteknya itu kita harus memperbaiki IELTS bahasa inggris atau tufl-IBP atau tufl-ITP gitu ya terus IELTS harus 6,5 ya itu yang sebetulnya perlu persistensi perlu kekuatan tekad karena prosesnya itu tidak instant terutama bahasa inggris ya itu biasanya aktivis itu bagus portfolio-nya tapi kalau bahasa inggrisnya gak bagus minima gak bisa acceptable saya sebutin sampai sekarang juga bagi muda ya tiga bahasa inggris saya masih belepotan tapi ya masih bisa lah untuk bisa berdiskusi dan digunakan untuk belajar dan berdiskusi kaket yang akademik nah ini jadi sebetulnya triksnya gak banyak-banyak ini aja tekad bulatkan kemudian siapan persyaratan-persyaratannya dari mulai serat bahasa kemudian portfolio kegiatan kita ya kita coba tuliskan secara baik dalam SI kemudian mulai sejak awal nah ini mungkin juga karena saya memang kuliahnya telat ya S1 8 tahun jadi saya juga baru mulai aplikasi itu sekitar tahun 2013 ya setelah tiga tahun saya lulus nah ini tapi kalau bisa kalian mungkin yang masih kuliah atau yang masih apa namanya masih belum lulus juga ya dari sekarang kalau memang mau ya pelajari gitu ya persyaratannya kemudian persiapkan dari mulai awal draft pertama bikin kemudian konsultasikan terus perbaiki terus perbaiki terus karena gak ada yang langsung jadi jadi mulai sejak awal sedini mungkin nah kemudian ini sebetulnya ini kenapa saya bikin kuning seperti ini daftar ini sebetulnya pada akhirnya daftar aja karena kita gak tahu gitu apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh pemberi beasiswa kesuali kalau memang kita daftar gitu ya kalau daftar itu kita tahu oh ini lihat oh SI-nya itu seperti ini kemudian kalau minta rekomendasi harus seperti ini data apa kata-katanya dan lain-lain apa isinya apa yang disampaikan kemudian kita konsultasikan kepada yang sudah senior mungkin nanti kalau ada yang konsultasi bisa lah tanya-tanya meskipun kadang-kadang kalau lagi sibuk kita juga gak bisa respon tapi bisa lah gitu ya dan yang kelima banyaknya banyak-banyaklah berdoa nah ini kenapa saya bikin doa itu nomor lima ini mungkin penting gitu ya karena apa karena kadang-kadang kadang-kadang kita banyak berdoa tapi usahanya gak ada memang sebetulnya pada prinsipnya doa dan usaha itu harus berjalan berbarengan tapi kadang-kadang orang itu berdoanya banyak usahanya gak banyak makanya saya sebutkan di sini doanya itu nomor lima karena kadang-kadang itu orang itu pengen pengen tapi gak pernah mencoba nah jadi ini tadi jodoh ya intinya itu jodoh itu gini kenapa tadi saya bilang di sini adalah kita aplikasi sebanyak baiknya tadi pengalaman saya saya itu sebetulnya aplikasi terakhir tahun 2015 dan 2016 itu aplikasinya kurang lebih sama ya yang saya kirim ke LPDP yang saya kirim ke DAAD yang saya kirim ke Jerman yang saya kirim ke New Zealand dengan yang saya kirim ke Pulveret itu sebetulnya mungkin ada beda dikit-dikit ya tapi aplikasi ataupun isinya itu sebetulnya gak terlalu jauh gitu karena memang saya aktivis pengendali tembakau saya ingin memperjuangkan kesehatan masyarakat tapi kenapa di sini diterima di sana gak diterima itu namanya jodoh itu namanya jodoh jadi kalau pada dasar pada akhirnya kita gak bisa memilih karena saya sebetulnya dari dulu pengennya ke Australia dari sejak awal saya itu pengen ke Australia makanya saya datar 4 kali ke Australia ternyata jodohnya di Amerika itu S2 nya ya jadi ternyata saya 4 kali datar ke Australia gak lolos gak pernah lolos administrasi sekalipun pas daftar ke Amerika ternyata itu lolos gitu ya karena jodoh kenapa ternyata mungkin ya di biasiswa yang lain seperti misalkan di LPDP ya linearitas kesesuaian antara S1 S2 dengan S3 itu mungkin dilihat ya dinilai terus kemudian mungkin IPK itu dinilai juga saya saya waktu itu pernah ngobrol sama yang wawancara saya waktu di LPDP yang wawancara saya karena dosen saya juga waktu itu kamu sebetulnya lolos cuman IPK kamu kecil jadi di LPDP saya dicoret karena di silahnya diurut ini yang lolos siapa saja yang IPK nya bagus di atas yang IPK nya yang IPK nya yang kecil di bawah saya termasuk yang kecil di bawah jadinya gak terseleksi jadi kita harus apply sebanyak-banyaknya pada akhirnya kita mungkin tidak bisa memilih harus kemana gitu ya beasiswanya yang mana karena mungkin jodoh kita kita gak tau yang mana kemudian yang kedua kesiapan teknis ataupun secara mental gitu ya jadi apa ya itu tadi siap gagal gitu siap gagal siap berhasil karena sebetulnya dalam dalam percobaan apapun ya semua proposal ya mau proposal kuliah beasiswa bahkan mungkin kalau pacaran ya menikah proposal itu sebetulnya yang susah itu kan kalau diterima gitu ya kalau ditolak itu kan gak ada apa-apanya kalau ditolak itu gak ada konsekuensi tapi siap untuk ditolak itu ditolak itu hal biasa menurut saya kalau kita gagal daftar gagal itu biasa justru yang harus siap itu ketika gagal dan apply dan berhasil itu harus siap teknisnya harus belajar harus apa-apa jadi terus aja coba yang ketiga adalah faktor X nah ini ceritanya saya terkait dengan doa ibu dan pasangan saya waktu 2017 itu sudah punya sudah menikah jadi waktu itu memang istri saya sangat mendorong ayo kamu coba aja mungkin sekarang bisa laluas setelah saya beberapa kali gagal yang kedua adalah doa ibu ternyata memang sebelum 2016 itu ibu saya gak mengizinkan atau gak ngasih gak ngasih apa ya gak ngasih izin gitu ya atau gak mendorong lah kalau anaknya itu kuliah jauh-jauh apalagi ke Amerika atau ke luar negeri katanya karena takut ibu saya kan gak pernah kemana-mana ya di kampung aja gitu jadi mungkin gimana nanti disana makannya gimana gak ada saudara dan segala macam jadi dia khawatir ibu akhirnya dia gak mendoakan gitu secara tidak sadar dia tuh gak mendoakan supaya kita lolos akhirnya saya waktu 2016 itu saya cowan saya datang ke ibu saya bilang ibu saya lagi mamah gitu ya saya lagi ada beasiswa tolong didoakan karena kalau misalkan kita dapat beasiswa bisa sekolah dengan gratis kan kalau bayar segini-segini gitu ya dan kalau pulang nanti bisa menjadi manusia yang lebih berkembang lagi akhirnya ibu saya dorong dukung dan lolos gitu ya mungkin ini faktor X gitu ya setelah sekian lama saya mencoba ternyata setelah saya minta doa ibu lolos gitu ya nah kemudian infekt faktor ini tadi soal leadership soal portfolio ya jadi kalau teman-teman aktif di organisasi disini atau aktif dimana gitu ya itu harus ditonjolkan nanti di dalam apa namanya aplikasi beasiswa karena namanya beasiswa itu kan diberikan untuk memberikan impak ya untuk memberikan sesuatu jadi kita diberi beasiswa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi supaya kita juga memberi perubahan kepada bangsa gitu ya kepada negara kita dan segala macam sehingga ya ini harus leadership itu kalau yang punya aktif di organisasi di BEM atau di ORMAS di organisasi pelajar gitu ini harus ditunjukkan dan kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya dampak kepada masyarakat karena ini menjadi perhitungan ataupun menjadi pertimbangan yang dibuat oleh penyeleksi beasiswa gitu ya siapa yang akan diberangkatkan nah waktu itu saya waktu di puluh berat itu sepertinya ini menjadi sektor kuat gitu ya faktor yang paling mendukung karena memang kalau di sisi akademik mungkin saya gak terlalu kuat kalau dari segi linearitas saya gak gak linier ya orang studi islam orang IIN yang belajar agama ini suruh belajar kebijakan atau suruh belajar soal sebetulnya masih relevan sih tapi mungkin kalau di bidang ekonomi atau kesehatan mungkin agak gak terlalu langsung gitu ya kaitannya nah ini menjadi salah satu hal yang perlu kita tunjukkan ya nah ini tadi sudah soal jodoh itu saya kira tadi sudah saya bilang ya nah ini terus yang ke terakhir yang selanjutnya itu adalah ya selain jodoh selain usaha itu adalah soal kesempatannya jadi kalau sekarang saya kira dengan ini terutama LPDP LPDP itu sekarang bukanya tiga kali setahun ya atau mungkin sekarang dua kali ya pulberat sekali DAD sekali SUNIT sekali jadi kesempatannya selalu ada ya kesempatannya selalu ada setahun itu cobain disini aja mungkin satu dua tiga empat lima enam tujuh kali itu ya ada tujuh kesempatan yang bisa kita maksimalkan untuk dapatkan beasiswa jadi sebetulnya harus pede dan harus coba terus ini sebahkan mungkin disini gak ada gak saya tuliskan beasiswa apa namanya sepening eh udah ada sepeningnya atau beasiswa yang ke Eropa itu ada yang apa ke negara-negara yang lain gitu ya sekarang ada stipendium hungarikum misalkan ke Australia juga ada beasiswa trips gitu ya ada beasiswa yang lain mungkin di luar LPDP juga ada beasiswa dosen kalau yang sudah menjadi dosen ya banyak sekali lah menurut saya ada yang beasiswa ke kampus disini gak saya tuliskan beasiswa kampus beasiswa ke seperti yang saya dapatkan sekarang ya Griffith University karena setiap kampus sebutnya punya beasiswa ya kalau di luar negeri karena mereka butuh peneliti yang dibayar ya kalau sebetulnya dari dari sudut pandang kampus itu menguntungkan kalau bisa memberikan beasiswa untuk mahasiswa riset ya S2 ataupun S3 karena dia bisa membuat penelitian dengan cara yang lebih mudah jadi banyak banyak sekali kesempatannya sebetulnya cuman ini kita niatnya harus kuat ya bahasa diperbaiki ya kalau bisa kursus gitu eh kursusnya yang penting ya ini kursus juga sebetulnya tidak menjadi jaminan karena pada akhirnya bahasa itu kan skill ya kita belajar kita latihan untuk menulis atau membaca ataupun ngobrol atau bercerita berdiskusi dengan bahasa yang kita mau gitu ya bahasa Inggris atau bahasa Jerma atau bahasa apapun tapi latihan gitu kalau pun kursus beberapa kali tapi latihan kita enggak banyak kalau saya dulu latihannya menerjemahkan gitu ya dan sama nonton film ya nonton film tapi pakai subtitlenya bahasa asing juga jangan subtitlenya nonton film asing tapi subtitlenya bahasa Indonesia juga ya enggak ada belajarnya gitu ya atau kalau bisa enggak pakai subtitle sama sekali gitu nah itu nerjemahkan itu saya kira salah satu contoh dan kursus juga terus rencana studi ini harus jelas ya clear sebetulnya kita mau belajar apa apa yang mau dipelajari dan kenapa itu penting ya kemudian personal statement sebetulnya kita sudah ngapain sih selama ini ya dan kenapa kita itu layak untuk mendapatkan kesempatan atau mendapatkan bantuan ini ya kemudian rekomendasi nah ini kita harus jaga tokoh ya terutama rekomendasi itu ada dua ada akademik tokoh yang ataupun orang yang kenal sebetulnya secara akademik kualitas akademik kita itu seperti apa apakah bisa enggak gitu saya waktu itu wacara full bright itu ditanya kamu ini kuliah kan 8 tahun gimana mau S2 S2 nanti bagaimana ya itu kita harus bisa jawab gitu ya itu pertanyaan yang sulit sebetulnya kok S1nya Mollor kok mau kuliah ke luar negeri gitu kan kurang lebih seperti itu saya jawab aja ada banyak soalan saya kuliah sambil kursi dan macam-macam kita harus jawab apapun pertanyaannya nah ini kemudian aplikasinya di ini apa di diperbaiki dan disiapkan jauh-jauh hari ini karena saya banyak sebetulnya saya juga tadi yang saya sampaikan saya apply 9 kali itu sebetulnya saya menyiapkan aplikasi itu bisa sampai 15 kali karena ada beberapa yang mungkin saya itu agak kurang bagus dalam melihat jadwal ada beberapa deadline aplikasi sebetulnya aplikasinya kayak kemarin tahun kemarin saya sudah siap tuh aplikasi ke LPDP itu udah semuanya karena setelah submit aja saya gak jadi submit ini gak jadi aplikasi jadi ya itu kegagalan tuh banyak banget gitu orang cuma lihat saya dapet kulbrat saya dapet Griffith University tapi orang gak lihat tuh kalau saya tuh daftar tuh berapa puluh kali ada berapa puluh profesor yang saya email untuk bisa saya minta jadi supervisor ada berapa penolak ada berapa yang nolak berapa yang nerima kemudian saya latihan belajar bahasa orang kayak gitu-gitu gak kelihatan itu memang itu jalannya memang harus seperti itu itu faktor X juga jadi sebetulnya kalau kalau perjuangan itu ya harus dilihat gitu ya memang bukan hal yang mudah gitu tapi bisa gitu bisa bisa kita laksanakan sepanjang kita niatnya bagus dan kuat gitu dan perjuangannya itu tidak sampai kita mendapatkan beasiswa ini kayak sekarang sebetulnya perjuangan saya baru dimulai gitu ya ketika mau S3 seolah itu dapat beasiswa itu satu hal itu baru level pertama justru nanti saya tuh ketika S3 tuh kita punya level tiga level lagi harus kita ikutin level early candidature terus melihat confirmation terus ke sidang ini ya apa mempertahankan fesis atau disertasi jadi perjalanannya masih panjang gitu ya 4 tahun lagi jadi perjuangan tidak pernah berakhir yang penting-penting adalah tekat dan kekuatan mental kita dan kekuatan usaha kita yang harus yang main kuat-kuatan lah gitu ya main kuat-kuatan gak ada yang mudah di dunia ini apalagi ini kita mau dapat sekolah gratis gitu ya pasti saingannya banyak usahanya ya kuat-kuatan gitu lah ini saya kira nih nah ini mungkin kalau dari sudut agama ini sebetulnya kan udah jelas ya ini yang namanya menuntut ilmu itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lebih mulia lah memang kuliah S1, S2, S3 itu gak bakalan pilihan orang kaya belum tentu ya bisa juga sih tapi bukan bukan untuk memperkaya diri ataupun bukan ada kadang-kadang gini ada banyak orang yang salah mempersepsikan ketika keluar negeri kuliah-keluar negeri itu pengen dapat uang banyak atau pengen nabung dan segala macam itu pemikiran yang salah atau yang kurang tepat karena apa? karena yang saya paham yang saya alami ketika kita terutama kalau sudah berkeluarga ketika kita S2, S3 keluar negeri itu yang kita belajar intinya itu belajar kita memperbaiki diri belajar sesuatu dan menciptakan sesuatu secara akademik bukan untuk hal-hal yang material tapi yang pasti ketika kita bisa belajar dengan baik kita akan menjadi orang yang lebih mulia karena kita punya wawasan yang lebih luas kita bisa melihat persepsi dan perspektif dari satu masalah dengan lebih luas juga gitu ya dan pasti orang-orang yang punya ilmu itu lebih dihargai dia lebih bisa lebih memahami apapun ini janji Allah Allah akan menikah orang-orang yang beriman antara kamu orang-orang yang beriman pengatuhan beberapa jadi orang yang beriman orang yang berilmu itu satu janjinya sama itu diberikan apa namanya kemuliaan nah ini juga ada nasihat dari Imam Shafi'i ini tadi sebetulnya ini menegaskan apa yang sudah sampaikan itu disini bahwa ya kecerdasan itu relatif ya semua orang itu kecerdasan emosional ataupun kecerdasan apa namanya IQ itu ya ini dihitung disini gitu ya akhi lantana lul ilma illa bisita saudaraku kita tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan enam syarat ini ya syaratnya itu apa nih kecerdasan kecerdasan baik secara emosional ataupun secara mental ataupun secara intelektual wahir sin yang kedua itu apa semangat pantang menyerah pokoknya mau seratus kali coba coba aja karena ujung dari usaha itu berhasil kita coba terus sampai sampai berhasil bukan sampai capek capek itu bukan batas wajib dihadir bersungguh-sungguh kaki di kepala kepala di kaki kita cobakan apa yang bisa kita punya silahnya kita keluarkan semuanya wadir hamin nah ini tentunya nah ini beasiswa disini nih karena menuntut ilmu itu perlu bekal perlu biaya coba dibayangkan saya mungkin kalau mau lihat besarannya ya hidup di Amerika itu kontrakan itu sangat mahal dimana-mana disini juga dulu saya bayar kontrakan itu diambilkan 350 dolar sampai 650 dolar atau kurang lebih 4 juta sampai 7 juta untuk kontrakan doang kalau pakai uang sendiri kan dari mana belum apa namanya living cost yang lain tapi kalau dapat beasiswa dipanggung biaya S2 S1 itu S2 S3 itu di negara negara maju seperti Australia di Amerika di mana-mana itu berkisar kalau bayar kalau bayar itu antara 500 juta sampai 1,5 M untuk satu program nah ini di Alamin ini kita perlu cari karena ini mungkin kalau yang punya beasiswa mama apa-apa atau punya orang tuanya kaya mungkin bisa gitu ya tapi kalau yang apa namanya yang kita mungkin bukan orang yang mampu bukan orang yang punya duit sebetulnya kita bisa bisa dengan beasiswa ini ya wah suh batik ustad ini bimbingan tentunya terutama mungkin ini kaitannya dengan misalkan kalau untuk S2 itu sebetulnya kita gak perlu cari supervisor ya gak perlu pembimbing dulu jadi cukup dengan mengisi form formulir kemudian personal statement study objective dan apa namanya yang lain-lain ya ya persyarat akademik ya persyarat test Tufel IBT atau IELTS atau GRI kalau ke Amerika itu ada GRI lagi sama ya yang lain-lain paspor dan yang lain-lain itu sangat teknis ya tapi kalau di S3 ini sebetulnya sebelum kita daftar itu kita harus punya proposal kemudian proposal reset ya yang mau kita teliti apa kemudian kita harus cari supervisor kita harus cari supervisor pembimbing disertasi atau tesis siapa yang akan membimbing kita jadi saya waktu kemarin waktu hunting S3 itu saya email mungkin sampai ke 30-40 profesor ya ada di Amerika ada di Amerika gak ada sih di Jerman terus kemudian saya email di Hongaria saya email di Inggris gitu ya kemudian di Australia saya kirim saya bikin drop suratnya saya kirim email gitu ya ke 40 profesor yang jawab cuma 3-4 gitu ya atau 2 gitu yang penting gak ada yang jawab gitu nah itu supervisor cari supervisor nanti kalau sudah ada supervisor kita bisa daftar ke kampusnya kalau untuk S3 ya nanti setelah daftar kampus nanti kita akan diterima atau ditolak atau diterima plus dikasih beasiswa gitu ya atau hanya dikasih LOE saja watuli zaman tentunya nih menurut ilmu perlu proses ya perlu persiapan beasiswa juga perlu proses gitu ya gak ada yang instan ya kalau instan itu apa namanya tahu bulat itu baru dadakan tapi kalau aplikasi beasiswa sekolah S2 atau S3 sama sekali itu butuh waktu yang cukup banyak banyak yang sekolah yang instan ya sekolah setahun dua tahun udah S2 atau udah S3 gitu ya atau yang ini gak bisa seperti itu karena kita butuh proses untuk memahami kalau bikin tugas aja harus baca dulu terus mencerna mengambil isi inti-inti materinya kemudian kita tuliskan gitu ya butuh waktu termasuk juga untuk hal-hal seperti ini jadi gak bisa dadakan-dadakan kalau misalkan teman-teman ikut aplikasi beasiswa biasanya kayak full bright LPDP ataupun yang lain yang dari negara itu kita seleksi tahun ini berangkatnya tahun depan ketulak belum lagi nanti proses pelajaran jadi 6 hal ini harus kita apa kita camkan dan harus siap dengan sekolah perjuangan nah ini secara teknis nanti teman-teman bisa cek disini bisa kalau soal full bright secara khusus disini bisa cek teknis-teknisnya ada di dnwk.com cari cek aja disitu search full bright ini karena semua pengalaman seleksi beasiswa S2 ya terutama kalau S3 belum saya tuliskan 1-7 proses untuk mendapatkan beasiswa full bright itu saya saya share di blog saya ini di dnwk.com ya karena banyak perintilan-perintilan mungkin kalau secara teknis juga ya gak mungkin gitu saya jelaskan satu per satu jadi bisa cek bisa jadi situ nah ini mungkin ini poin terakhir siapa yang sabar siapa yang mau ngebadanin ngelakonin gitu ya pasti dia akan sampai ya siapa yang jalan atau menyusuri ya jalan yang harus disusuri itu ya dia pasti akan sampai jadi semuanya pada akhirnya orang yang dapat beasiswa itu bukan hanya karena pintar saja banyak orang yang pintar tapi gak bisa dapat beasiswa tapi perlu sebetulnya apa namanya resiliensi gitu ya ke ngototan ke pantang menyerahan yang harus kita tumbuhkan karena ya itu saya mungkin bukan orang yang bisa dibilang sebagai seorang akademik gitu ya kalau mungkin teman-teman saya yang tahu bukan akademik ini tapi tapi ya saya bukan orang yang gampang menyerah saja jadi kita harus gagal itu biasa tapi karena kita butuh 100 kali gagal tapi kita gak nyari 100 kali gagal kita cuma nyari 1 kali berhasil aja dan itu mungkin bisa dengan sekali coba dengan 2 kali coba 5 kali coba 10 kali coba 20 kali 30 manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh ya kalau kita coba pasti kita akan akan mendapatkan itu saja mungkin dari saya ya kita akan lanjut ke diskusi kalau masih ada waktu ya saya kembalikan ke Mas Amri terima kasih Mas Amri Terima kasih